selamat menikmati terdapat ayat-ayat suci ya di sebuah kertas atau selebaran atau mungkin Al-Quran yang sudah usang terus kita gimana tuh mau kita buang atau gimana gitu ya nah buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi di segmen yang kedua ini kita akan membahas nanti dengan Ustadz Roshid ya teman-teman ya namun sebelum saya bacakan pertanyaannya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus berapro channel untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Al-Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kita apa ya kita simak kembali jawaban dari Ustadz Roshid pertanyaannya adalah Ustadz Anda dipinang oleh laki-laki yang bekerja di bank konvensional bagaimana ya Ustadz? mohon pencerahannya mari kita simak jawaban dari Ustadz Roshid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki yang bekerja di bank konvensional kita tahu bahwa bank konvensional itu adalah bank ribawi bank yang memang mengutip ataupun mempraktekkan transaksi riba oleh karena itu ada dua hal pelanggaran syariat yang dilakukan oleh orang ini pertama dia membantu ikut melaksanakan pelaksanaan ribanya kan bahkan dia adalah orangnya ikut gitu kan yang kedua adalah dia ini ya apa namanya ini kalaupun dia umpamanya pekerjanya mungkin gak secara langsung tapi minimal dia setuju dengan riba tersebut intinya bahwa riba itu adalah lusa besar Rasulullah sallallahu assalam melaknat mereka ini la'na Rasulullah sallallahu assalam ma ati liriba wa mukhilahu wa katibahu wa syahidayhi Rasulullah sallallahu assalam melaknat ya orang yang memakan riba dan orang yang memberi makannya dan saksinya penulisnya dan dua saksinya jadi tidak ada yang mereka ini lepas dari itu semuanya wahum sawak dan mereka ini sama semuanya jadi oleh karena itu memang bagi kita ya seorang wanita yang Qadarullah itu Didatangi oleh seorang laki-laki Dalam riwayat Tirmidhi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila datang kepada kalian Seorang laki-laki yang kalian Ridhoi agamanya dan akhlaknya Maka nikahkanlah Kalau tidak kalian nikahkan maka akan terjadi fitnah Dan kerusakan di dalam Di atas permukaan bumi ini Nah kriterianya dua Yaitu akhlak dan agamanya Sementara orang yang bekerja Di bangkon pensional tadi Berarti dari sisi akhlaknya ini tidak bagus Agamanya juga tidak bagus Kenapa? Karena bekerja di tempat yang seperti itu Jika saja si laki-laki ini Mau resign atau keluar dia Dari pekerjaannya hari ini Tidak masalah, ahlan-ahlan Itu bisa diterima, tetapi kalau dia mempertahankan Disitu Apa namanya ini Laki-laki yang bekerja disitu tadi Ya sebaiknya mungkin Oleh wali wanita ini Membuka untuk calon yang lain Artinya calon yang seperti ini ya Sebaiknya jangan Kenapa? Karena bekerja di tempat yang seperti itu Tapi kalau dia siap irisan Tidak ada masalah Begitu karena kita menjaga Agama kita Untuk kepentingan akhirat kita Itu lebih utama dan lebih baik Daripada sekedar hanya untuk Kepentingan dunia Sesaat yang pada akhirnya Akan menyesarakan kita Wallahutara'ala Iya syakran jazakallah Khairan Ustaz Roshet tadi ya Yang telah memberikan penjelasan Dan ini pembahasan yang sudah memang dibahas Dari episode yang Kemarin Nah Tadi teman-teman disampaikan oleh Ustaz Roshet Bahwasannya Ketika kita Buat perempuan ya ini Karena ini dipindang oleh laki-laki Artinya ini yang bertanya perempuan ya Buat perempuan yang ingin Apa namanya Menerima Pindangan dari seorang Laki-laki Yang harus Dilihat Pertama itu adalah Bagaimana kita lihat Itu Akhlaknya dan agamanya ya Teman-teman ya Agamanya Karena Nantinya itu akan menjadi Imam rumah tangga Teman-teman Nah Terkait dengan Apa namanya Dia bekerja di Imam konvensional Ya tentu disini ada Namanya Dosa riba ya Teman-teman ya Nah kalau tadi Ada yang menarik tadi dari Ustaz Roshet Bahwasannya Kalau dia paham agama Tentu dia Kan resign Atau dia tidak bekerja di Bank konvensional Karena memang Terkait halal-haramnya Sebuah pekerjaan Tentu ini yang sangat penting Teman-teman Apalagi nanti sudah berkeluarga Menafkahi istri Menafkahi anak Dan Ya keluargalah intinya Kalau dari harta yang tidak halal Atau diragukan kehalalannya Maka ini yang menjadi Apa ya Menjadi penting tentu saja Maka dari itu Kita harus hati-hati Dan ini yang harus Apa namanya Diperdalami lagi ya Karakter Dari Calon pasangan kita Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di sebelum berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Episode Pilihan Ustaz Apa hukumnya Menalahk istri Dalam kondisi Karena memang Sangat marah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton